Misteri Lukisan Tengkorak Jelit 23 Bab V.I. Raja Opas, Leng Hiat, Opas Muda 23. Lihat Pedang Begitu suara bentakan berkemandang, tangan kedua orang itu yang menekan bahu Leng Hiat segera ditarik kembali. Leng Hiat sendiri pun segera menarik kembali tangannya yang memegangi tangan kedua orang itu. Kakek itu seolah merasa ketakutan, tubuhnya mundur dengan sempoyongan. Ketika Leng Hiat memayang tubuhnya, dengan gerakan cepat bagai sambaran petir kakek itu segera mengebaskan tangannya ke bahu Leng Hiat. Sementara Leng Hiat masih tertegun, tampak kedua orang jago itu sudah berlutut ke tanah. Pakaian yang dikenakan mereka berdua sangat halus dan mahal harganya, selain keningnya menonjol tinggi, alis matanya tipis dengan wajah yang bersih, tapi sekarang mereka berlutut dengan sikap yang amat menaruh hormat, seakan-akan sedang menyembah malaikat yang datang dari langit. Setelah memayang tubuh kakek itu, perlahan-lahan Leng Hiat berpaling, ia saksikan dari jalan raya di belakang sana muncul sebuah tandu, di depan dan belakang tandu itu berjajar delapan puluhan prajurit berseragam lengkap. Selain itu terdapat pula 20 orang pengawal berbaju sutra yang berdiri di sekeliling sebuah tandu berukir remas yang sangat indah. Tiba-tiba tirai tandu itu disingkap, lalu muncul sebuah tangan dengan jari tengah mengenakan cincin berbatu zamrut sebesar buah kelengkeng. Begitu tangan itu muncul dari balik tandu, serentak semua orang menundukkan kepalanya, seakan-akan bila ada yang melihat sekejap saja, hal itu sudah merupakan satu penghinaan bagi orang itu. Sambil membusungkan dada dan mendongakan kepala, Leng Hiat mengawasi tandu itu. Akhirnya orang yang berada dalam tandu melangkah keluar, dia adalah seorang lelaki tinggi besar. Jenggot hitamnya yang panjang dan lebat bergoyang dihembus angin, persis seperti sebuah sapu berwarna hitam, mukanya bagai kemala, cerah dan berkilat. Sebilah pedang tersoreng di punggungnya, gagang pedang terbuat dari kemala hijau, jubahnya panjang berwarna tawar, sementara motif bunga jubahnya kelihatan seolah bergerak ketika tersampuk angin. Dengan langkah sangat lambat ia berjalan mendekat, langsung menuju ke hadapan Leng Hiat sebelum berhenti, kemudian setelah mengawasi wajahnya sekejap, ia berkata sambil tertawa lembut, ternyata tenaga dalam mupas Leng benar-benar sangat hebat. Sebuah perkataan yang sangat aneh. Leng Hiat belum pernah bersuah dengannya tapi sekilas pandang orang itu dapat mengenali identitas si darah dingin, meski hal ini tidak terhitung aneh, namun justru yang aneh adalah dia bukannya memuji ilmu pedang yang dimiliki Leng Hiat, sebaliknya malah mengagumi tenaga dalamnya. Kenyataan tenaga dalam yang dimiliki Leng Hiat tidak terhitung kelewat bagus, bahkan boleh dibilang merupakan bagian terlemah ilmu silat yang dimilikinya. Lita Ijin balas Leng Hiat sambil menjura. Oh yaa orang itu tertawa, dari mana kau tahu kalau aku bukan Ong Ta Ijin, Tio Ta Ijin, atau Tio Ta Ijin. Sambil menuding pedang yang berada di punggungnya, Sahut Leng Hiat, Siang Jiyusin Kiam, sepasang tangan pedang sakti, Lita Ijin, sekalipun aku tidak mengenali pedangmu, paling tidak sudah lama mengagumi kehebatan penampilanmu. Lio Ke Leng mendongakan kepalanya tertawa terbahak-bahak. Hahaha, orang bilang Leng Hiat angkuh, dingin dan sabar, memandang enteng orang persilatan, tapi setelah bersuha hari ini, terbukti manisnya mulut Leng Hiat jauh melebih manisnya mulut para pejabat dalam istana. Lita Ijin, tampaknya kau sedang bergembira hari ini. Lagi berpesiar ke tempat berpemandangan indah? Masakah dengan diikuti begini banyak pengawal aku sedang pergi berpesiar ujar Lio Ke Leng tertawa, kalau ingin berpesiar sih cukup ditemani seorang sahabat macam Mopas Leng, buat apa mesti membawa banyak pengikut? Leng Hiat tertawa hambar dan tidak menjawab lagi. Dengan pandangan seorang atasan terhadap bawahan, Lio Ke Leng memandang Leng Hiat sekejap, kemudian berkata, terus terang, kedatanganku kali ini adalah sedang melaksanakan tugas resmi. Menurut aturan, Leng Hiat seharusnya bertanya sedang melaksanakan tugas apa dan apakah perlu dibantu, tapi si darah dingin segera menukas, ah ah ah, kebetulan aku pun sedang menjalankan tugas resmi, kalau begitu kita berpisah di sini. Opas Leng. Leng Hiat segera berhenti. Kebetulan tugas yang sedang ku jalankan adalah menyampaikan sebuah persoalan yang diserahkan Cukat Sian Seng kepadamu, tiba-tiba Lio Ke Leng berkata. Paman tak pernah menyuruh aku menyelidiki masalah pajak rakyat. Kelihatannya Opas Leng merasa sangat tidak puas dengan persoalan ini kata Lio Ke Leng sambil tertawa. Perlahan-lahan Leng Hiat membalikan badannya. Wang pajak lenyap dicuri orang, seharusnya Seng pencuri yang dilacak dan ditangkap, masakah pihak rakyat yang harus menyetor uang pajak lagi? Air muka dua orang pemuda itu segera berubah hebat, tapi Lio Ke Leng sendiri seakan tidak menganggap ucapan itu menyinggung perasaannya, ia menyaut. Untuk menangkap para pencuri, pihak atasan telah mengutus kelompok lain, sementara uang pajak harus segera dikirim ke Kota Raja karena akan digunakan untuk membasmi. Kaum pemberontak, uang itu sangat dibutuhkan, bagaimana mungkin kami bisa menunda waktu pengiriman? Aku sangat tidak setuju dengan kira kalian memaksa rakyat untuk menyetor uang lagi. Lio Ke Leng kembali mengayunkan tangannya mencegah kedua orang pemuda itu melolos pedangnya, kembali ia berkata sambil tersenyum, perintah ini turun dari atas, aku pun tak berani membangkang, sementara dalam hal kematian putraku, sebagai seorang opas yang biasa menangkap pembunuh, rasanya tak bisa berpeluk tangan. Menurut laporan, putra Anda mati terbunuh karena saat itu sedang menyiksa tawanan dengan alat siksaan keji, kasus semacam ini aku tak sudi mencampurinya. Lio Ke Leng tertawa tergelak, suaranya nyaring dan jelas, sembari mengelus jenggotnya ia berkata lirih, tapi, soal lukisan itu. Yang mulia sudah memerintahkan cukat Sian Seng untuk mendapatkannya. Hati Leng Hiat bergetar keras. Sambil melangkah maju lebih ke depan Lio Ke Leng mendesak lebih jauh, opas Leng, kau pasti tahu soal lukisan tengkorak bukan? Lukisan itu, Leng Hiat berseru tertahan. Ya, lukisan itu, Lio Ke Leng sengaja berlagak misterius, dia mundur lagi ke belakang sambil menatap lawannya tanpa berkedip. Leng Hiat mulai merabah gagang pedangnya. Begitu jari tangannya menyentuh gagang pedang, sikapnya pun menjadi tenang kembali, setelah menarik napas panjang katanya, aku dengar perdana mentrihu meminta putramu untuk membuatkan sebuah lukisan. Itulah lukisan tengkorak tukas Lio Ke Leng, lukisan itu dinamakan juga lukisan selaksa tahun, sebetulnya hendak dipersembahkan kepada Baginda Raja, tapi sekarang putraku telah dibunuh sementara lukisan pun hilang tercuri, tentunya opas Leng tak bisa mengatakan kedatanganmu kali ini bukan lantaran peristiwa itu bukan. Betul, kedatanganku memang lantaran peristiwa ini, akhirnya Leng Hiat mengangguk. Lio Ke Leng tersenyum. Lubun Chang telah berangkat ke kota Cintian untuk membuat persiapan, pihak yang mencuri uang pajak kali ini adalah perusahaan Sinwi Piao Kiok serta orang-orang dari Bu Subun, pihak yang mengobrak abrik penjara juga mereka, yang melarikan tawanan juga mereka, bahkan yang melakukan pembunuhan pun mereka, besar kemungkinan lukisan tengkorak berada di tangan mereka, opas Leng, kalau memang tujuan kita sama, kenapa tidak melakukan perjalanan secara bersama-sama? Dengan cepat Leng Hiat menggeleng, tukasnya, betul, kedatanganku kali ini memang karena masalah lukisan itu, menangkap si pencuri lukisan merupakan tugas yang sedang kuemban, tapi mengenai apa benar pihak Sinwi Piao Kiok dan anggota Bu Subun yang melakukan pencurian lukisan itu, aku belum selesai melakukan pelacakan, jadi rasanya, katakan saja terus terang, sambung Lio Ke Lir cepat, sikapnya masih sangat tenang. Rasanya kita tidak sepaham dan tak sejalan, jadi kurang baik untuk melakukan perjalanan bersama-sama, sambung Leng Hiat cepat. Begitu perkataan itu diucapkan, kembali paras muka semua orang berubah hebat. Bagus, sebuah perkataan yang amat bagus, kata Lio Ke Lir sambil mengelus jenggotnya, tidak sepaham, tidak sejalan maka kau tampik melakukan perjalanan bersama. Perdana Menteri Hu pernah berkata, banyak orang pernah mengucapkan perkataan semacam itu, tapi kini rasanya orang-orang semacam ini. Bicara sampai di situ ia tersenyum dan tidak melanjutkan lagi kata-katanya. Sepuluh tahun berselang, Cukat Sian Seng pernah mengucapkan perkataan itu di hadapan Hou Tai Jin, tapi nyatanya hingga kini dia masih segar bugar, ujar Leng Hiat ketus. Oh ya? Andai kata Cukat Sian Seng tak pernah mengucapkan perkataan itu, mungkin sekarang dia sudah memegang kekuasaan keperajuritan dan memiliki jabatan jauh di atas. Sayangnya ada sementara orang sama sekali tak tertarik untuk memegang kekuasaan ketenteraan, sindir Leng Hiat sambil tertawa dingin. Benarkah begitu? Aku justru tahu kalau ada sekelompok manusia yang sangat tertarik untuk mencampuri urusan orang lain, kata Li Okelei sambil tertawa. Setelah berhenti sejenak, kembali lanjutnya, menurut laporan anak buahku, berulang kali kau melindungi keselamatan orang-orang Sinwi Piao Kiok dan Bu Subun, jelas perbuatan semacam ini merupakan pelanggaran besar, berkomplot dengan musuh untuk menjatuhkan pemerintah sah, hahaha, tapi tentu saja aku percaya opas Leng amat setia pada pemerintah, aku akan melupakan semua isu yang beredar dan tak berakal melaporkan ke atasan, hahaha. Bersekongkol dengan penjahat, membantu kaum pemberontak, jelas tuduhan ini termasuk satu pelanggaran yang amat besar. Berubah paras muka Leng Hiat, segera tanyanya, apakah kasus ini sudah diputuskan? Kasus apa tanya Li Okelei tertegun? Pencurian uang pajak, membunuh orang, mencuri lukisan. Apakah sudah diputuskan kalau perbuatan itu dilakukan oleh Sinwi Piao Kiok serta orang-orang Bu Subun? Tapi kenyataannya putraku tewas di tangan orang-orang Bu Subun, dua bersaudarayan, Nijian Chiu bisa menjadi saksi, lalu pada saat bersamaan lukisan hilang dicuri, sedang uang pajak pun hilang sewaktu dikawal orang-orang Sinwi Piao Kiok, Piao Su mereka bisa dijadikan saksi untuk membuktikan kebenaran ini. Entah kenapa tiba-tiba Leng Hiat teringat akan sesuatu, persoalan itu melintas sebagai bintang kejora, dia tahu hal ini merupakan kejadian yang sangat penting. Ia tak punya kesempatan untuk berpikir lebih jauh, tanyanya, kau maksudkan Li Xiaong? Benar, agaknya Li Okelei sendiri pun dibuat tertegun, Piao Su ini punya nyali, setia pada negara, demi kebenaran dia bahkan bersedia mengkhianati rekan sendiri. Demi keselamatan jiwannya, aku telah melindunginya secara khusus. HMM, apakah kasus ini telah disidangkan dan diputuskan secara hukum kembali Leng Hiat Mendengus? Kalau itu sih belum, sekali lagi Li Okelei tertegun. Kalau kasus ini belum disidangkan apalagi belum diputus. Secara hukum, berarti orang-orang Sinwi Piao Kiok dan Bu. Subun baru dianggap sebagai tersangka yang paling dicurigai. Aku membantu mereka karena tujuanku untuk membongkar kasus ini, jadi kau tak bisa mengatakan aku berkomplot dengan mereka. Li Okelei tertawa dingin. Opas Leng katanya, andai kata mereka benar-benar pelaku kejahatan itu, kau harus sadar, melanggar hukum bukan satu kejadian enteng, apalagi melindungi kaum penjahat dari jaring hukum, HMM. Opas Leng, mereka toh bukan sanak bukan saudaramu, apalagi masa depanmu masih panjang dan terbuka, buat apa mesti menyerempet bahaya demi mereka? Selama kasus ini belum disidangkan dan diputuskan secara hukum, berarti persoalan ini belum tersingkap secara tuntas, aku berhak untuk melacak dan melakukan penyelidikan, aku harus bisa mengungkap siapa pembunuh sebenarnya dan siapa yang menjadi korban fitnah. Bicara sampai di sini, kedua orang itu sama-sama membungkam. Lewat beberapa saat kemudian Li Okelei baru tertawa tergelak. Hahaha, bagus, bagus. Punyanya Li. Punya semangat. Selama ada Li Taijin memerintah kota ini, tentunya Perdana Menteri Hu tak perlu merasa kuantir bukan? Li Okelei tertawa misterius, katanya, Opas Leng kelewat memandang tinggi kemampuanku. Hu Taijin memang sudah memperhitungkan semua kejadian ini jauh hari sebelumnya, jelas beliau jauh lebih hebat ketimbang aku. Mungkin beliau pun sudah menyadari dalam usaha membasmi kaum pemberontak berakal menghadapi berbagai rintangan, karena itu Perdana Menteri telah mengutus ketiga orang andalannya, tua, menengah dan muda untuk datang membantu menyingkirkan semua rintangan, kelihatannya kali ini kaum penyamun tak bisa lolos dari musibah. Leng Hiat menarik napas panjang, Sepatah demi sepatah dia berkata, Tua, menengah, muda? Si tua tak mau mati, si manusia menengah, si bambu hijau, berkilat sepasang met Li Okelei. Mereka bertiga bisik peleng Hiat sambil menggenggam-gagang pedangnya makin kencang. Li Okelei tidak tersenyum, tapi senyuman muncul dari balik matanya, senyum penuh kelicikan dan kebusukan. Tentu saja, katanya, maksud kedatangan mereka bertiga adalah untuk membasmi kaum penyamun, mencari lukisan, mengantar uang pajak balik ke kota raja, dengan opas leng sama sekali tak ada hubungan apa-apa. Tentu saja. Kalau hanya bermaksud menghadapi diriku, kekuatan Li Taijin ditambah Hok Hwi Xiang Siu, sepasang manusia hoki dan cerdik, dan ratusan orang saudara yang hadir di sini pun sudah lebih dari cukup, buat apa mesti mendatangkan kekuatan dari kota raja. Bagus kalau opas leng sudah mengetahui hal ini, cuma kalau untuk menangkap penyamun, mengantar. Lukisan dan melindungi uang pajak saja sudah mesti. Mendatangkan tua, menengah, muda, apakah hal ini bukan membesar-besarkan masalah kecil? Lukisan itu merupakan benda yang akan dipersembahkan kepada yang mulia, membasmi perampok yang berani mencuri uang pajak jelas merupakan satu hal penting, sebagai orang yang setia pada kerajaan, Perdana Menteri Hu tak ingin memandang enteng urusan ini, tentu saja beliau harus mengirim jago-jagonya. Leng Hiat manggut-manggut, katanya kemudian, Li Taijin, bila tak ada pesan lain, aku mohon diri. Opas Leng, tiba-tiba Li Okele berkata, Konon kau memiliki sebilah pedang yang dapat bergerak cepat, sudah lama aku ingin melihatnya, bersediakah kau mempertontonkan pedangmu kepadaku? Leng Hiat melengak, sekalipun Li Okele bukan atasannya langsung, namun bicara soal kedudukan, jelas dia memiliki posisi jauh di atasnya. Seandainya dia bukan termasuk salah satu dari empat opas kenamaan yang memiliki lencana bebas kematian dan lencana melakukan pembunuhan, dengan posisi Li Okele sekarang, dia dapat membunuhnya tanpa disidangkan. Konon kehebatan ilmu silat Leng Hiat terletak pada pedangnya dan sekarang Li Okele telah mengajukan satu permintaan, ingin menonton pedangnya. Bila Leng Hiat sampai kehilangan pedang, dengan senjata apada akan menghadapi serangan lawan? Sebaliknya bila Leng Hiat menampik untuk memperlihatkan pedangnya, berarti dia menunjukkan sikap bermusuhan, dalam gusarnya bisa saja Li Okele akan menurunkan perintah membunuh, kalau sampai terjadi hal ini, apapula yang harus dialakukan? Tiba-tiba Leng Hiat melolos pedangnya. Li Hock dan Li Hui segera melompat ke depan menghadang di hadapan Li Okele, mereka bersama-sama merabah gagang pedangnya. Sementara Li Okele sendiri masih tampil dengan senyum di kulung, paras mukanya sama sekali tak berubah. Leng Hiat mengangkat pedangnya sejajar dada, ujung pedangnya kini sudah berada hanya satu kaki dari dada Li Okele, katanya, silakan dinikmati. Perlahan sekali Li Okele menggunakan kedua jari tangannya untuk menjepit ujung pedang, sementara matanya mengawasi senjata itu tanpa berkedip, ujarnya pula sambil tertawa, menonton pedang dengan care begini apa tidak kelewat berbahaya? Leng Hiat kembali menggetarkan tangannya, baru saja Li Ho dan Li Hui mencabut pedangnya, Leng Hiat telah menyodorkan gagang pedangnya ke tangan Li Okele sembari berkata, bila Li Taijin memang menyukainya, silakan diambil untuk dinikmati. Dengan berbuat demikian, sama artinya Leng Hiat telah menyerahkan senjata andalannya ke tangan musuh. Kali ini paras muka Li Okele berubah hebat, sementara Li Ho dan Li Hui saling bertukar pandang sekejap, lalu dengan wajah tertegun menyimpan kembali senjata masing-masing. Sambil memegang pedang itu, beberapa kali Li Okele mengayunkan pedang itu di depan tubuh Leng Hiat, terdengar desingan angin tajam menderu. Pedang bagus, pedang bagus pujinya kemudian. Kini suasana dicekam dalam keheningan, yang terdengar hanya suara batu kakek tua itu. Dalam keadaan begini, asal Li Okele melancarkan serangan atau menurunkan perintah penyerbuan, maka sulit bagi Leng Hiat untuk lolos dari bencana kematian. Setelah memperhatikan beberapa saat pedang itu, akhirnya Li Okele mengembalikan senjata itu ke tangan Leng Hiat seraya berkata, Sudah kulihat pedangmu, ilmu pedang yang sangat bagus. Dia bukan memuji pedangnya tapi memuji ilmu pedangnya, hal ini membuat semua orang melengak. Ketika Leng Hiat sudah menerima kembali senjatanya, Li Okele baru berpaling seraya berseru, berangkat. Dia naik ke dalam tandu dan rombongan itu pun melanjutkan perjalanannya. Kelima jari tangan Leng Hiat yang menggenggam-gagang pedang kelihatan memuti lantaran menggunakan tenaga. Kelewat besar, tatkala rombongan itu sudah pergi jauh, peluh membasahi seluruh tubuhnya. Sudah cukup jauh rombongan itu melakukan perjalanan, Li Hok dan Li Hoi yang mengiringi di samping tandu pun hanya saling berpandangan tanpa mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Sudah jelas barusan mereka telah memperoleh kesempatan emas untuk menghilangkan duri dalam kulit, tapi mengapa Li Okele melepaskannya begitu saja? Li Hok serta Li Hui adalah anak angkat Li Okele, kepandayan silat yang mereka pun merupakan hasil didikan Li Okele langsung, dalam istana keluarga Li, walaupun Kung Fu yang dimiliki Nijian Chiu terhitung paling tinggi, namun orang yang paling dipercayainya adalah Li Hok serta Li Hui, setelah itu baru giliran dua bersaudara Yan serta Giyang Si. Tiba-tiba terdengar Li Okele bertanya dari balik tandu, bukankah kalian merasa heran bukan? Kenapa aku melepaskan peluang emas begitu saja? Li Hok maupun Li Hui saling bertukar pandang sekejap, mereka tak menyangka Li Okele bisa membaca suara hati mereka berdua. Sebenarnya aku pun ingin membunuhnya, kata Li Okele sambil menghela nafas panjang, tapi sayang, ketika aku sedang memegang pedangnya tadi, tiba-tiba si kakek setan penyakitan yang ada di sisinya telah mengeluarkan cahaya tajam yang jauh lebih menakutkan daripada hawa pedang. Li Hok maupun Li Hui merasa amat terperanjat, mereka tidak menyangka kakek Rudin yang mengenakan pakaian compang camping itu ternyata mampu menciptakan tenaga ancaman yang begitu menakutkan. Sekalipun aku bisa membunuh Leng Hiat dalam sekali serangan, tapi aku tidak yakin bisa menghadapi serangan gabungan mereka berdua, kata Li Okele lagi dengan perasaan kecewa, aku tak pernah mau melakukan perbuatan. Yang tidak yakin pasti berhasil, aku harus menunggu kesempatan lain, menunggu sampai datangnya kesempatan di mana aku yakin pasti berhasil, kecuali, kecuali keadaan sudah terpaksa, tentu saja aku berharap keadaan terpaksa tak pernah hadir dalam hidupku. Kemudian setelah berhenti sejenak, lanjutnya, padahal tua, menengah, muda yang diutus kemari hanya bertanggung jawab dalam pengawalan lukisan tengkorak, atasan telah mengirim seseorang yang lain, dan orang itulah baru merupakan musuh bebu yutan dari empat opas. Nada suara Li Okele terdengar sedikit bergetar, jelas siap rasaannya sedang bergolak, kecuali mendapat perintah membunuh semua penjahat dan pemberontak. Bila perlu orang itu pun diberi wewenang untuk melenyapkan empat opas dari muka bumi. Raja opas seru Li Okele tertahan. Li Hiyan I sambung Li Hui. Benar, orang itu adalah Raja opas Li Hiyan I. Menurut laporan, Raja opas Li sudah berada di seputar sini. Nada suaranya makin lama semakin bertambah rendah dan lirih, sedemikian lirih sehingga hanya Li Ho dan Li Hui saja yang mendengar. Padahal aku tak ingin turun tangan waktu itu, karena orang yang ku bawa kelewat banyak, aku khawatir ada yang membocorkan rahasia pembunuhan ini. Jika Leng Hiyan mati di tanganku, bukan saja aku harus siap menerima teguran dari berbagai pihak, bahkan bisa memancing kecurigaan Cukat Sian Seng terhadap Tuan Perdana Menteri sehingga meningkatkan kewaspadaannya. Tindakan semacam ini sama artinya dengan gara-gara urusan kecil masalah besar jadi terbengkalai. Tapi bukankah mereka adalah orang-orang yang amat setia kepada Tai Jin Tanya Li Ho? Siapa saja yang mencurigakan, katakan saja Tai Jin sambung Li Hui, kami berdua segera akan membereskan dulu manusia cecunguk itu. Aku sendiri pun tidak tahu siapa pengkhianatnya, tapi jelas pasti ada metu-metu yang menyusup ke dalam rombongan kita. Bukankah kita pun telah menyusupkan orang-orang kita ke dalam kelompok Cukat Sian Seng? Dengan kecerdasan dan kelihayan Cukat Sian Seng, mustahil dia tidak melakukan hal serupa. Oleh sebab itu bila ingin melakukan sesuatu kita mesti lakukan secara diam-diam, kita bertiga saja yang melakukan, kalau tidak, meski berhasil melenyapkan salah satu anak buahnya, justru kita sendiri yang akan jatuh ke mulut hari mau, kita bakal rugi besar. Dengan kemampuan yang dimiliki Li Okele beserta kedua orang kepercayaannya, tidak sulit bagi mereka untuk berbicara tanpa terdengar pihak keempat, sekalipun ada pihak keempat pun, belum tentu mereka berani mendengarkan. Li Hock dan Li Hui merasa kagum bercampur hormat, serem tak mereka berseru, baik. Dalam pikiran mereka berdua, saat ini persaingan politik sedang berlangsung gencar, tapi dengan dukungan Li Taijin dan petunjuk Perdana Menteri Hu, masa depan mereka berdua bakal cemerlang, saat menduduki posisi tinggi pun tinggal menunggu waktu. Sebaliknya dalam hati kecil Li Okele sedang berkecamuk berbagai pertanyaan, siapakah setan penyakitan itu? Siapa sebenarnya setan penyakitan yang berilmu tinggi itu? selamat menikmati.